Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz, apakah benar bahwa ada perbedaan antara salafiyah mutaqaddimin yaitu ketika di zaman Ibn Taymiyah dan salafiyah di zamannya Ibn Qayyim mohon menjelasannya Istilah salafiyah itu nisbah kepada salaf nisbah kepada pengikut salaf salaf itu adalah generasi yang termulia dari umat ini yang terdapat dalam hadis s.a.w khairun nasi karni sebuah baik manusia s.a.w adalah yang berada di zamanku kemudian zaman berikutnya, generasi berikutnya kemudian generasi berikutnya ini maksud di zaman beliau adalah orang-orang yang terbaik itu adalah para sahabat bukan kalau di zaman beliau secara umum ada Abu Jahal, ada Abu Lahab bukan senzaman maksudnya kesamaan-senzaman di sini kesamaan dalam iman dan taqwa maka yang beliau ingin sampaikan sebaik-baik manusia s.a.w adalah sebaik-baik orang yang pengikut beliau yang beragama dan berkayakini dengan Islam adalah generasi yang hidup di zaman beliau itu para sahabat nabi nah kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in generasi berikutnya adalah atba'at tabi'in maka jumhur ulama mengirikan pengertian salaf adalah tiga generasi ini mereka itu adalah humus salaf nah dalam hadis ini terdapat dorongan untuk menjadikan mereka sebagai kutu'ah di dalam memahami mengamalkan agama ini maka dari itulah orang-orang yang berupaya dalam menafsirkan ayat di dalam memahami hadis-hadis nabi s.a.w kembali kepada penafsiran para sahabat para tabi'in atba'at tabi'in itu mereka adalah disebut salafiyun orang yang ikuti salaf nah nisbahnya adalah salafiya salafiyun atau nah itu yang salaf jadi ada pun salaf memang generasi yang sudah berlalu tapi mereka adalah kutu'ah ya banyak delil-delil yang mengharuskan kita untuk kembali kepada pemaham mereka menjadikan mereka sebagai panutan dalam menjalankan agama ini tidak sedikit delil-delil ya mereka disebut salaf seperti surat at-taubah ayat seratus ya as-sabikun al-awalu minan muhajin wa'ansar walain intabu'um bi'ahsanin radiyallahu wa radu'anhu wa'andalam jannatin tajitata'al anhar qalina piha zalika fuzul'azim ini generasi pertama di kalangan umat ini yukaw muhjinah ansar ada orang yang ikuti mereka jadi disini adalah generasi pertama ada orang yang ikuti mereka generasi pertama ini ada dua bagian itu muhajin dan ansar kemudian walain intabu'um orang yang mau mengikuti mereka walain intabu'um bi'ahsanin dengan benar-benar baik mengikuti mereka maka Allah akan reda kepada mereka mereka reda kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya itu adalah keberuntungan yang besar banyak delil-delil yang dibahasin bahkan semua delil yang memuji tentang sahabat Nabi SAW itu adalah motivasi untuk menjadikan mereka sebagai kudu'ah taulah dan di dalam menjalankan agama ini tujuan Allah menyebutkan sejarah Nabi-Nabi kesabaran mereka keberanian mereka kesusahan mereka ibadah mereka keikhlasan mereka digambarkan Al-Quran hadis-hadis Nabi SAW adalah motivasi untuk menjadikan mereka sebagai taulah dan di dalam menjalankan agama mulia ini kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW menyebutkan akan terjadinya berbagai pemikiran pendapat silang pendapat kelompok-kelompok itu banyak Rasulullah SAW menyebutkan kita untuk berpegang dengan apa kembali kemana Rasulullah SAW mengatakan bahwa firqatun naji golongan selamat dan masuk surga tidak diancam mendengarkan adalah ma'ana'alayu ashab orang yang mengamalkan agama ini seperti aku dan para sahabatku orang yang berjalan di atas apa aku yang berjalan di atasnya dan sahabatku kemudian kita juga dalam hadis Irbat bin Sariyah ketika Rasulullah SAW menyebutkan pada para sahabat fa'innahum mayyayish minkum fasarakhtilafan katir sumbu parang siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perbedaan pendapat yang banyak fa'alaikum bisunnati bisunnati wa sunnati ukhrafai rasidin yang mahdiin badi maka untuk itu kata Rasulullah SAW pegang erlah sunnahku dan sunnahku lafa rasidin tetap di dalam ketika terjadi perbedaan-perbedaan Rasulullah SAW memuluh untuk kita berpegang pegang pegang dan pemahaman para sahabat karena mereka yang tahu bagaimana maksud dan ayat seta ungkapan dari Rasulullah SAW mereka lah yang memahami secara langsung kalau seandainya mereka salah dalam memahami dalam suatu ayat bahkan banyak dalil-dalil juga menunjukkan ketika mereka salah imaturun ayat imanegur mereka ataupun hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kekeluaran mereka jadi paham mereka adalah paham yang sudah terjamin keasliannya dan kemurniannya dari segala penyimpangan maka dari itu kita merujuk dalam menafsirkan ayat hadis berupaya memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat itulah salaf salafi atau salafia orang mengikuti mereka nah Ibn Teminya hanya salah seorang dari ulama yang selalu mengajak orang untuk kembali kepada manhaj salaf metode salaf dalam para ulama salaf yang tadi disebutkan mengajak ke sana mari agar kita terhindar dari percahan dari perselisihan rujuk kepada pemahaman mereka ya sehingga kita tidak saling lagi argumentasi dengan pikiran dan logika kita karena logika mereka adalah logika yang telah dijamin kebenarannya oleh Allah dan Rasulullah SAW nah maka dari itu para ulama memotivasi termasuk Ibn Teminya dan Ibn Kayim Ibn Kayim adalah tilmiznya murid dari Ibn Teminya rahimahullah ta'ala rahimahullah ta'ala jadi tidak ada perbedaan maksudnya perbedaan dari apa dari segi manhaj tidak ada perbedaan kira-kira semua baik gurunya ataupun murid Ibn Kayim rahimahullah ta'ala tetap mengajak agar umat ini kembali dalam memahami nas-nas konteks-konteks ayat Al-Quran dan hadith apalagi dalam persoalan-persoalan yang berkaitan akidah itu kepada mereka maka ketika khawar yang pertama muncul aliran dalam Islam itu menyelisih paham sahabat itulah mereka menyebabkan mereka tergelinci dalam memahami agama ini itulah jadi tidak ada perbedaan secara manhaj kalau perbedaan pendapat Ibn Kayim juga ada yang tidak menerima pendapat gurunya secara 100% ada juga memilih pendapat yang lain karena mereka panatiknya kepada dalil dan pendapat yang kuat sesuai penjelasan argumentasi-argumentasi yang dikemukaan oleh para ulama maka mereka meneliti pendapat-pendapat ulama dalam berbagai perbedaan pendapat tersebut Barakallahu'alaikum Wallahu'ala missahabat selamat menikmati terima kasih selamat menikmati